Janganlah memasukkan terhadap perutnya Haram dan barang yang haram Yang kita makan ini jangan dimasukkan Jangan makan yang haram Berarti kan masuk ke perut Minum, jangan minum yang haram Maka sesungguhnya Itu barang yang haram Itu yang kita masukkan ke dalam perut kita Ismun kabirun Itu adalah dosa yang besar Sebagaimana Sampai Nabi Tanda-tanda orang yang takut Yang ketiga Yaitu dengan pandangannya Mata kita Janganlah kita Pandangan kita kepada Barang-barang yang haram Daripada makanan dan juga Bagi umat Bagi sebuah tidak juga Pakaian Selain pakaian itu Walah ilah dunia Dan juga kita tidak memandang Daripada dunia Belum bagi dengan kesenangan Jangan kita makan ke duniaan ini Dengan kesenangan Tetapi ada Pandangan kita Itu kepada pandangan Sebagai pelajar Dan jangan melihat kepada Sesuatu yang tidak dihalalkan Bagi kita Jadi kita hindari Sesuatu yang haram Pandangan kita harus kita Apa namanya Hindari daripada Pandangan-pandangan Kemaksiatan Baik kita Memandang daripada Makanan Atau minuman Atau pakaian Kita hindari Pakaian-pakaian yang haram Atau selain Pakaian itu Dan juga kita Memandang urusan dunia Jangan kita memandang Urusan dunia Ini kesenangan Tapi kita Mengajak Pandangan kita Sebagai pelajaran Iktibat Terhadap Apa Walayatul Dan juga tidak melihat Ilapanya Yahidullah Janganlah melihat Terhadap Apa yang telah Diharalkan Yang tidak Diharalkan Kama kuali Nabi Seperti apa Yang telah Disabdakan oleh Nabi Apa kata Nabi Orang yang Suka Memandang Wardangan Yang haram Barang siapa Orang yang Memenuhi Kedua Matanya Daripada Barang yang haram Nih Kita Memenuhi Mata kita Dengan Barang yang haram Mala Allah Maka Allah Akan Memenuhi Terhadap Tersebut Yau Malu Kiamati Pada hari Kiamat Ainuhu Yaitu Matanya Minat Nari Daripada Api Terakanya Allah Jadi Mata kita Selagi Satu Suafat Itu Masih Ada Di dalam Perut Kita Selama Itu Masih Ada Di dalam Perut Kita Di dalam Perut Jika Dia Meninggal Dunia Dalam Keadaan Yang Satu Suafat Itu Barang Yang Haram Kita Masuk Kedalam Perut Itu Adalah Barang Yang Haram Selama Itu Masih Ada Di dalam Perut Kita Ternyata Kita Peninggal Dunia Jika Kita Mati Ada Tidak Hala Di dalam Keadaan Selama Yang Haram Itu Barang Yang Haram Masih Ada Lantas Apa Maka Tempat Itu Adalah Naraka Jahat Nah Nah Mudah-mudahan Apa yang Kita Makan Kita Makan 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 Barang Yang Halal Ya Ya Duhu Yaitu Dengan Tangannya Tangan Kita Balayabutu Yaduhu Ilal Haram Tidak Mengambil Kepada Barang Yang Haram Bal Yabutu Akan Tetapi Tangan Itu Mengambil Ilama Terhadap Sesuatu Fihi Di Dalam Tersebut Ta'at Yaitu Ketaatan Kepada Allah Ta'ala Jadi Tangan Kita Kita Ajar Kepada Ketaatan Kita Tidak Mencuri Tidak Mengambil Barang Yang Harap Tidak Memegang Barang Yang Zabar Zabar Judad Sesungguhnya Allah 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 Menjadikan Menciptakan Rumah Min Zabar Judad Dib Dari Zabar Judad Hadra Yang Biru Warna Biru Fihah Didala Fihah Didala Bayang Biru Itu Sabun Al Fad Dari Jadi Daripada Zabar Judad Itu Terdapat 70 Ribu Rumah 70 Ribu Rumah Fikul Lidari Tiap Tiap Rumah Yang Ada Itu Yang 70 Ribu Itu Sabun Al Fad Bayit Yaitu 70 Ribu Rumah Layut Zib Tidak Diterunkan Disitu Ila Wajud Kecuali Sekarang Lagi-Lagi Ia Ridu Yang Menjauhi Alayhi Al-Hara Yaitu Terhadap Barang yang Haram Menjauhi Barang yang Haram Faya Faya Rukuhu Aku Meninggarkan Bikmah Khawfati Allah Yaitu Daripada Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kadamahu Yaitu Dengan Telapak Katinya Jangan Janganlah Kita Bawa Kami Kita Untuk Melanggar Maksiat Kepada Allah Melanggar Terhadap Aturan Allah Ber Yamsi Fitu Adihi Akan Tetapi Kita Ajak Berjalan Kami Kita Untuk Menuju Kepada 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 Allah Wa Ridhu Dan Juga Menuju Kepada Ridhanya Allah Wa Ilah Suhbat Il Ulama Kita Ajak Kami Kita Untuk Ngumpul Benar Ulama Jika Begini Kita Kita Bahas Apanya Ilmunya Para Ulama Kita Bahas Walaupun Kita Saya Sama Kita Belajar Belajar Bersama Untuk Membahas Ilmunya Para Ulama Ulama Bagi Banyak Sepatnya